Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Segala kesempurnaan, puja dan puji hanya milik Allah Yang mengharuniakan kepada kita aneka persoalan dalam hidup ini Semata-mata untuk kebaikan kita Hadirin, orang tidak lulus ujian bukan karena soal Orang tidak lulus ujian karena salah jawabannya Jangan pernah takut menghadapi persoalan hidup ini Karena setiap persoalan sudah diukur oleh Allah Allah Maha Adil tidak pernah zolim Dan setiap persoalan yang Allah berikan kepada kita Bagi orang yang beriman justru untuk meningkatkan kualitas kita Lima kiat Satu, siap menghadapi yang cocok dan yang tidak cocok Karena hidup ini mustahil seluruhnya cocok Kita punya rencana, Allah punya rencana Dan yang paling baik pasti rencana Allah Dan yang pasti terjadi adalah rencana Allah Tugas kita Antusiaslah, luruskan niat, semangat dan pasrahkan ke Allah Sudah cukup Tapi apapun yang terjadi itu adalah kehendak Allah Baik menurut kita belum tentu baik menurut Allah Dua, kalau sudah terjadi harus ridho Barang siapa yang ridho kepada takdir Allah Maka Allah akan ridho kepadanya Nasi jadi bubur terima Sambil cari cakwe, ayam, kacang polong, kerupu, kecap, sedia di bawang goreng Jadi bubur ayam spesial Kita tidak akan macet di dalam hidup ini Tapi orang yang tidak ridho kepada takdir Dia tidak bisa mengubah bubur jadi bubur ayam Karena tergulung hidupnya, hatinya, pikirannya oleh kekecewaan Tiga, jangan mempersulit diri Di dalam dakwah Yassiru wala tu'assiru Mudahkan, jangan dipersulit Bashiru, gembirakan, jangan dibuat mencekam Ini perintah dalam dakwah Demikian pula dalam kehidupan Berapa banyak hidup kita sengsara karena dramatisasi pikiran kita sendiri Kita karang, kita perbesar, kita perumit, kita ada-adakan Ujungnya kita tertekan bukan oleh masalahnya Tapi oleh pikiran kita yang tidak terkendali Makanya wajib bagi kita mengendalikan diri Yakin ini sudah diukur dan sudah dosis kita Yang keempat, evaluasi diri Keburukan yang menimpa Itu karena perilaku buruk kita sendiri Maka kalau terjadi sesuatu yang buruk pada diri kita Jangan sibuk menyalahkan orang lain Tapi evaluasi dosa apa yang saya lakukan Yang mengundang kepahitan ini terjadi Daripada menangisi masalah Lebih baik menangisi dosa pengundang masalah Karena tobat itulah yang menjadi gerbang pertolongan Allah Dan yang terakhir Kelima Cukuplah Allah sebagai penolong kita Surat Yunus 107 Wa'idhubillahi minis syaitan dan rajin Wa'iyam saskallahu bidhurdin Fala kasih falahu illahu Dan sekiranya Allah menimpakan kemudaratan bagimu Tidak ada yang bisa menghilangkannya selain dia Allah sendiri Dan jika Allah memberikan kebaikan Tidak ada yang bisa nolak Allah berikan kepada siapa diantara hamba yang dia kehendaki Dialah Allah maha pengampun lagi maha penyayang Bergabung jin dan manusia Akan menolong kita Demi Allah tidak terjadi Kalau Allah tidak mengizinkan Bergabung jin dan manusia Akan mencelakakan kita Tidak akan jatuh sehalai rambut pun Tanpa izin Allah Maka kalau ada masalah Fokuslah Hasbunallah wa ni'mal wakil Ni'mal maula wa ni'mal nasir Cukuplah Allah sebagai penolong kita Patuhi apa yang Allah perintahkan Perbaiki sholat Wasta'inu bisabri wassalah Perbaiki ketaatan kita Perbaiki kesukaan kita menolong orang lain Wallahu fi'aunil abdi maqanan abdu fi'auni akhi Allah akan selalu menolong Jika kita sedang menolong Oleh karena itu persoalan adalah bagian nikmat dari Allah Menambah iman Menambah amal Menambah ilmu Menambah derajat kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh